Intro Seperti yang kita ketahui, perawatan-perawatan dan perlengkapan di bengkel itu harus kita lakukan secara berkala. Untuk apa? Untuk menjaga agar alat selalu siap pakai dan meminimalisir kerusakan dari alat tersebut. Peralatan dan perlengkapan yang akan kita gunakan di tempat kerja, khususnya di bengkel otomotif, bengkel sepeda motor, antara lain yaitu kompresor, bengkelip, tool box yang berisi alat. Ada impact, air gun, penampan serta kuas. Dan kain majun. Yang pertama, kita akan belajar tentang pengoperasian kompresor. Apabila kompresor sudah terinstal pada saluran listrik, maka buka box instalasi listriknya, kemudian nyalakan saklar yang terhubung pada kompresor. Apabila kompresor sudah menyala, maka tutup kembali box listrik. Kemudian, buka saluran udara yang akan menyalurkan udara bertekanan ke setiap stand mekanik. Untuk perapatan kompresor, yang pertama adalah pengecekan kondisi fan bell. Pastikan kondisi fan bell masih bagus dan kencang. Yang kedua, pemeriksaan saringan udara. Saringan udara dibuka, lalu dicek kondisinya. Kotor atau tidak. Bila kotor, bersihkan. Lalu, pasang kembali saringan udara. Selanjutnya, pengurasan air kompresor. Murahan air kompresor terletak di bawah kompresor dengan membuka keran kompresor. Jika sudah terkuras, maka tutup lagi. Selanjutnya, pengurasan air yang ada di filter. Dengan cara menekan katup di filter tersebut. Selanjutnya, penggunaan back lift. Pertama, ambil selang darah bertekanan. Kemudian, sambungkan selang kompresor ke selang pada back lift. Untuk menaikan back lift, maka pencet katup untuk menaikannya. Maikan sesuai kebutuhan mekanik. Apabila sudah naik, maka pasang pengunci untuk pengaman. Untuk perawatan pada back lift, yang pertama yaitu pada selang back lift. Cek kondisi selang back lift, apakah masih bagus atau sudah reka. Agar terhindar dari kebocoran. Yang kedua, yaitu kondisi di sistem hidroliknya. Apakah ada kebocoran oli atau tidak. Selanjutnya, yaitu perangka pada back lift. Secara visual saja, apakah ada kebengkokan atau karat yang terjadi di frame back lift. Setelah kita melakukan pekerjaan, misal service atau yang lain. Maka, back lift yang kita gunakan perlu kita turunkan untuk menurunkan kendaraan. Langkah untuk menurunkan back lift yang pertama yaitu menaikkan back lift dahulu. Menaikkan sedikit karena terkunci di pengunci pengamannya. Kemudian ambil penguncinya. Lalu, bocorkan sedikit demi sedikit dengan tuas yang ada di bawah. Pastikan penurunan back lift secara halus dan tidak secara spontan. Apabila back lift sudah turun, maka selang dicopot dan dikembalikan pada tempatnya. Kerawatan bengkel selanjutnya yang akan kita gunakan yaitu IPEC. IPEC ini berfungsi untuk membantu kita membuka mur, daud maupun skrup yang berada di beda motor. Untuk penggunaannya, pasang selang kompresor pada IPEC. Lalu, atur kecepatan dan arah putarnya. Apabila sudah sesuai yang kita inginkan, maka bisa kita gunakan untuk melepas baut. IPEC ini bisa kita gunakan untuk membantu mempercepat melepas baut. Dan juga bisa kita gunakan untuk membantu mempercepat pemasangan daud. Perawatan pada IPEC ini yaitu pengecekan pada mata obeng, apakah dalam kondisi baik atau tidak aus, serta dudukan selang yang akan tersambung pada kompresor. Baik, peralatan yang selanjutnya akan kita belajar yaitu air gun. Baik, air gun kita pasang dulu pada selang kompresor. Kali ini kita akan mencoba membersihkan karburator dengan air gun. Yaitu dengan mencoborkan air gun pada lubang-lubang udara yang ada di karburator. Untuk perawatan pada air gun, kita cek sambungan pada air gun tersebut, apakah terjadi kebocoran atau tidak. Dan juga mengecek air gun dari keretakan ataupun keretakan ataupun keretakan. Setelah air gun digunakan, maka lepas kembali selangnya, lalu kembalikan selangnya dan letakkan air gun pada tool block. Selain itu, peralatan di bengkel yaitu tool box. Tool box berisi alat-alat yang kita gunakan di bengkel. Untuk perawatannya, isi tool box bisa dicek isinya lengkap atau tidak, serta membersihkan tiap peralatan ataupun box dari tool box tersebut. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa! SMK hebat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Santoso sebagai konsultan pengawas video praktek menggunakan dan memelihara peralatan dan perlengkapan di tempat kerja yang kalian saksikan sudah sesuai dengan standar industri. Dan hal tersebut sudah sesuai dengan yang kami lakukan saat kami bekerja di bengkel, khususnya di Yamaha Sumber Baru Motor Muntilan. Ada pun perbedaan pada video praktek ini bisa dikatakan wajar. Hal tersebut dikarenakan video ini ditujukan untuk video pembelajaran. Kami juga berpesan mohon alat-alat tersebut dirawat dengan baik karena alat tersebut merupakan aset bengkel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!